Dari HSG kita bergeser ke informasi berikutnya. Pemirsa Bursa Efek Indonesia akan meluncurkan indeks baru yakni IDX MES BUMN 17 pada 29 April mendatang. Ada pun daftar saham yang masuk dalam IDX MES BUMN 17, antara lain Antam dan juga Briss. Indonesia akan meluncurkan indeks baru yakni IDX MES BUMN 17 pada 29 April 2021. Indeks IDX MES BUMN 17 ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan badan usaha milik negara dan anak BUMN yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Selain itu kriteria saham yang akan masuk pada indeks ini akan dilihat dari likuiditas transaksi di pasar reguler, kapitalisasi pasar, kinerja keuangan, kepatuhan, dan lain-lain. Terkait metodologi BI tidak menggunakan seluruh saham tercatat melainkan freefall atau jumlah saham yang dimiliki investor secara luas, dengan begitu diharapkan benar-benar mereplika kondisi pasar sesungguhnya. Ada pun daftar saham konstituen awal indeks IDX MES BUMN 17 untuk periode 29 April hingga 30 Mei 2021, antara lain PT Aneka Tambang TBK, PT Bank Syariah Indonesia TBK, dan PT Elnusa TBK. berbagi sumber IDX Channel.